Alphard Killer Bukan, rumah itu Rumah berjalan Mobil itu 0-100 km per jam Berapa detik? Mobil gede 6-6 detik 4,5 detik Mobil segede itu Halo sahabat Saya sahabat Halo sahabat Balik lagi bersama kita Leas dan Nabil di Di mana ini? Di otopot Tapi otopotnya beda Biasanya kita ada di ruangan Yang penuh etalus aksesoris Sekarang belakangnya adalah GJ AW 2024 Yang ada di ICEBSD Betul banget Biasanya akhir tahun ini Mobil itu dikit Iya bener Tapi kali ini Akhir tahun Terame Yakni banyak mobil-mobil yang keluar Kayak brand-brand baru Atau Mobil baru Tapi brandnya lama Itu tuh banyak yang keluar Boleh diceritain gak sih? Apa aja yang baru Di sini? Yang baru Yang bikin agak rame-rame Itu sebenernya Ada brand asal China Yes Apa? Zikr Apa menariknya mobil ini? Itu ada dua mobil yang ditampilin disini Ada Zikr X Sama Zikr 009 009 Yes Bukan 007 Kalau 007 James Bond Iya bener Kalau 008 Saras Saras 008 Dan Apa ya Zikr ini tuh Nampilin dua mobil Bener kata Mas Nabil Yang X itu adalah Crossover ya? Crossover Gak gede-gede banget Dan yang satu 009 tuh Alphard Killer Bukan Rumah itu Oh rumah Rumah berjalan Iya Gede banget Emang gede banget Dan fiturnya tuh lengkap banget Tapi kan yang lagi rame adalah Dia tuh jadi Alphard Killer Yes Tapi kalau digomong Jadi Alphard Killer Gak tepat juga Karena Harganya sih Harganya Sama kayak LM350 Sebenernya Gue emang Dan fiturnya itu Kacau banget lah Ngeri lah Ngeri banget itu Yang Bisa disebutin tuh 30 unit Eh bukan 30 titik speaker Pakai speaker Yamaha Yes Terus Ada kamera Yang bisa buat nge-vlog Itu Lucu banget Iya di dalam lagi kameranya tuh Di bagian tengah Iya Terus Bisa duduk Selonjoran Bener-bener lurus Kakinya Biasanya kan Nekuk-tikit Ini lurus banget Itu udah Bener-bener Bisa menggeser Orang-orang Yang Pengen beli MPV Premium Ke arah situ semua Iya Karena emang fiturnya Semewah itu sih Menurut gue Ditambah lagi Ada klaim unik nih Apa? Klaim apa? Kan mobilnya gede Ini klaimnya Ziker Mobil itu 0-100 km Per jam ya Berapa detik? Mobil gede 6-6 detik Berapa? 4,5 detik Sahabat Toto Mobil segede itu Seboksor itu Pasti kan berat ya Tapi klaimnya 4,5 detik Tapi kan mobilnya Mobil listrik Iya Mobilnya mobil listrik Bener Mobil listrik kan Terkenal dengan Akselerasi yang kenceng ya Iya Apalagi torsinya dia Hampir 700 Nm ya 690 berapa Gede Mobilnya gede Tapi tenaganya juga gede Jadi Enak lah Kayaknya Tapi bukan Buat orang yang Mending-mending lah Eh Kalau mendang-mending tuh Enggak Selain Ziker Ziker Ada temennya Yang baru Oh iya Sebelahnya tuh Dibuat sebelahnya Apa? Altera Iya Altera Altera ini rakitan Indonesia guys Iya Lokal Tapi kerjasama sama Gili ya Iya Dia tuh anak dari Gili sebenernya Anak perusahaan dari Gili Jadi Anak perusahaan Gili ada dua sebenernya disini Apa tuh? Ada si Altera Sama Si Ziker itu sebenernya Oh Ziker Ziker itu indah Gili juga Tapi lebih mewahnya Kalau Altera mungkin lebih ke Kelas masyarakat biasa Iya Itu Altera Iya Apa? Altera kan ngeluarin mobil L8 Yes Mobilnya tuh mirip kayak mobil yang udah keluar duluan Iya Kayak M6 mobilnya Kayak yang kita udah punya Iya Yang lagi dirakit-rakit aksesorisnya Lagi Randy Sabar aja buat sahabat Toto yang Nungguin Aksesorisnya M6 Pasti keluar Bentar lagi Tapi yang gue bingung ya Apa lagi? Enggak nih Dia ngakur rakitan lokal Tapi harganya gak kayak rakitan lokal Jatuhnya Kalau lu bandingin sama BYD M6 yang Rakitan dari China Harganya malah lebih mahal itu Iya Bener juga sih Itu varian paling mahalnya 450 juta Sabar Toto Kalau yang M6 300 Berapa? Enggak 410 Atau 420 Jauh lebih murah Oh Beda berapa 10 juta gitu? Iya Oh Kayak gue agak herannya disitu Mereka ngeklaimnya rakitan lokal Tapi harganya masih Di atasnya Di BYD M6 Masih kayak harga impor Iya kayak harga impor Makanya itu Ya itulah L8 ini akan Jadi perbincangan Cukup menarik Karena harganya Tinggi Tapi rakitan lokal Betul banget Ada yang lain gak? Ada Coba Pantau dulu Pantau Ah itu tuh Mobil oran Ion Ion V Yang katanya Terinspirasi dari Dinosaurus Dan Pertama kalinya Akhirnya Ion Make emblem Ion Di mobil ya Biasanya pake emblem GAC GAC Atau emblem yang lain Yang sebelumnya Hyptech kan Beda lagi Logonya Logo Hyptech Kalau ini bener-bener Logo Ion Ion pertama Yang pake logo Ion Iya Betul Dan mobil Yang harganya Di bawah 500 juta Mobil listrik Tapi range-nya Kayak Mobil Di atas 500 juta Iya 600 kilo Iya Gak main-main Berarti Ya hitung sendiri lah Jakarta Jogja Bisa Iya Bisa Jakarta Jogja Bisa Ngecah sekali Pas mau balik Iya Ngecah buat baliknya Iya ngecah buat baliknya Gila sih Walaupun keliatannya kecil Iya bener Tapi sebenernya Lega banget dalemnya Iya Tambah ada sofa moodnya Iya Bisa Rebahan Rebahan Enak banget Iya Kayaknya banyak mobil-mobil yang menarik sih Iya bener Dan ngejual Rebahan Yes Semua rebahan Iya Tadi Ziker Yang 009 Bisa rebahan banget Itu Bisa rebahan juga L8 L8 bisa rebahan gak Enggak Gak juga Jadi kayak F6 soalnya Mobil brand lama Tapi yang udah Apa yang tahun ini ngeluarin lagi Iya Mercy Yes Mercy sebenernya Itu fast lift sebenernya Iya GLB GLB Jadi tampilannya jadi Lebih sporty Karena dia pake trim AMG Hmm Karena sebelum-sebelumnya Dia gak pake trim AMG Kalau sekarang pake trim AMG Apa lagi ya Ada lagi sebenernya Apa Di Mini Oh Mini Mini Yes Mini S-Man Mini S-Man Itu jadinya sebenernya Penggantinya si Clubman Betul Clubman udah di stop Di Indonesia Akhirnya dimasukin si S-Man ini Betul Betul Itu mobil listrik juga Iya Range nya 400 kiloan Nah 400 kilo Harganya berapa 1,1 atau 1,2 lah Harganya sekitar segitu 100 Ya menarik lah Itu juga bukan mobil yang menang-mending lah Iya Kalau menang-mending Sama kayak halnya dengan Mazda ya Maksudnya juga ngeluarin mobil listrik Harganya berapa 800 jutaan Dan Range nya 200 kilo doang Ya itu lagi mungkin Percobaan kali ya Masih Masih lihat pasar Mungkin juga Mobil ini akan Diotak-atik lagi Iya sih Harganya Atau Range nya yang diotak-atik Tapi menurut gue Itu terlalu over Price sih menurut gue Dengan range nya gitu Terlalu over Market nya yang mau disasar siapa Market nya yang suka Warna Merah Mazda Oh iya sih Merah Dan juga Ngomong-ngomong soal merah Di mobil Eh Di GJ AW ini Ada Mobil merah Yang belum bisa dijual Tapi tahun depan Akan dijual Yaitu Ford Mustang Ford Ford balik lagi Dengan beberapa Varia mobil Masuk ke Indonesia Lewat RMA RMA Jadi ATPM baru ATPM baru RMA ini Pegang hak Jual Ford Ford Ada Everest Ada Ranger juga Ada Ranger Ada Mustang juga Mustang Yang udah dijual sekarang tuh Everest sama Ranger Siapa tentu Untuk si Mustang nya Tahun depan Rencananya Itu menarik lah Baliknya Ford Ke Indonesia tuh Bikin Persaingan Mobil-mobil Gede Makin rame Betul Gak cuma Pajero Ilook Fortuner Gitu-gitu Gitu-gitu doang Ini ada Si Ford Kembali lagi Makin rame Terus Apa lagi ya Cherry G6 Sama Maxus Oh iya Ada Cherry G6 Ya Itu sebenernya Branding Rebranding Iya Karena kemarin Pas Gias Gias Itu udah ngeluarin Namanya Icar 03 Ya Icar 03 Icar 03 ini Yang Ya di rebranding lah Jadi G6 Dan Macem-macem ya Lucu banget Banyak banget Modifan-modifan Menarik Biar laku Betul sekali Harganya juga Lumayan sih Berikut gue Di sekitar 400an Sama yang paling mahal tuh Di 500an lah Harganya Jadi menarik Sama juga Mau mention Buat mobil-mobil yang Ngeluarin varian Tapi sebenernya Udah ada mobilnya Kayak Jimny Ya Ada White Rhino Ya betul Warna White Rhino Terus Ada Apa lagi Ada apa lagi Lupa apa lagi Apa lagi Sebenernya ada ini juga Saingan Alphard sebenernya Lu lupa mention Apa tuh Maxus Oh iya Maxus Miva 9 Dan Miva 7 Ya Jadi dia Akhirnya Launching harga Disini Iya Di si Maxus Miva 9 Harganya 1,1an Si Miva 7 nya Itu 700an Sekian lah Ya Yang lucu nya Tapi ada ya Mobil kembar Iya mobil kembar Jadi cerita nih Sama Soto Jadi Bootnya Maxus Sama bootnya MG Itu sebelahan Depan-depanan Depan-depanan Seberang-seberangan Seberang-seberangan Nah Si MG Juga Masang Si Maxus MG G90 Ya MG G90 Tapi sebenernya itu Maxus Iya betul Cuman dibedain dari sisi Tampilan luarnya aja tuh Bagian depannya Padahal itu sebenernya Ya Maxus Iya mobil sama Diva 9 sebenernya Tapi di rebranding mula Ya kayak Avanza Xenia Gitulah Iya bener banget Versi Chinese car nya Iya betul Tapi MPV ya MPV premium gitu Mereka nge-brandingnya Ya mobil-mobil rebatch lah Gak heran juga Di Indonesia udah banyak juga Ada Avanza Xenia Rocky Race Apa lagi Gue taunya itu doang Ya banyak lah Banyak-banyak Mobil rebatch juga Sama Apa lagi Ini Sama yang sebenernya gue agak kaget Akhirnya Toyota Membawa mobil ini sebenernya Apa Toyota Century sama Toyota Crown Oh iya Century Toyota Crown sama Toyota Mirai Biasanya Mirai itu dibawa Kalo ke pameran Indonesia Iya Itu cuma dipotong doang Sepotong Iya Kalo ini bener-bener dibawa Mobilnya utuh Iya Dan Crown juga akhirnya Dipajang di pameran Walaupun kita gak bisa masuk Iya Cuma bisa lihat dari luarnya doang Itu ganteng banget sih mobilnya Itu favorit sih Ngomong-ngomong favorit Iya Favorit lu GJ AW sekarang apa? Ziker udah Gak ada obat Ziker 009 Ziker Mau Ziker X 009 Gak ada obat Iya Ziker jadi Mobil premium Yang bener-bener premium Iya Gak dikurangin-kurangin Iya Dan harganya juga Mereka gak peduli Iya Pokoknya harga gue segini Lu mau beli Terserah Enggak juga Terserah Peren sih Peren Brand baru Masuk Indonesia Langsung Nancepin diri bahwa Iya Langsung dia Apa ya Ngasih Kelasnya tuh Wah yang High banget gitu Pasti ya Gak main-main sih menurut gue Tuh Biasanya kan Mobil China yang di Indonesia Masuk tuh Tes pasar dulu kan Iya Early Mid range Gitu Kalau ini langsung Top Paling atas Iya Langsung top Off the line Langsung diajar Gak peduli Oh iya Kalau gue Kalau apa Crown sih Selain Seeker ya Seeker gue udah setuju Tapi karena udah disebut Gue suka banget Sama Crown Mobil itu terlalu ganteng Buat Dilihat Silau gitu Gak ada lawan Gak ada lawan Disini Semua Kalah Mungkin karena gue Penggemar Mobil Jepang kali ya Iya Jadi Crown tuh Mantep bang Dan buat kalian Yang mau dateng Ke GJAW Dateng aja Karena acara ini Tanggal 22 November Sampai 1 Desember Kalian bisa langsung aja Dateng Ke GJAW Iya 2024 Yang ada dimana? Di Ice Base Day Hall 5 sampai Hall 10 Biar Biar sahabat auto Bisa liat langsung Mobil-mobil yang kita Sebutin tadi Betul Kalau disebutin tadi Cuma sekilas-kilas foto Kalau ini Langsung aja liat Pegang-pegang Pegang-pegang Ngobain juga bisa disini Iya Nah itu dia Macem-macem banyak Kalian pokoknya Rasain sendiri lah Dan cukup sekian Kali ini Kita mau Jalan-jalan lagi Mau cuci mata lagi Ngeliat SP Maksudnya Ngeliat mobil ya Nanti dimarahin ya Istri ketidaknya ya Astagfirullahaladzim Nah yaudah Cukup sekian video kali ini Jangan lupa Kalian like, komen Dan share video ini Dan juga Kalian bisa main Ke Social media kita Di Instagram TikTok At Autoproject Nah itu dia Kalau kalian lagi cari Aksesoris Kalau kalian lagi cari Aksesoris untuk mobil kalian Kalian bisa langsung aja Datengin Toko aksesoris Terdekat di kota kalian Yang Cari aja Aksesoris Autoproject Apa aja Banyak banget Atau kalian yang kotanya Udah ada Autoproject garage Kalian bisa langsung aja Dateng ke Autoproject garage Atau kalian pengen Belanja online Kalian bisa liat Di katalog-katalog E-commerce kita Ada di Tokopedia Shopee Dan Bli-Bli Nah itu aja Cukup sekian Dari Gue Deas Dan Mas Ambil Autoproject Bikin mobil Autoproject Sub indo by broth3rmax